Dilansir koron viral dari Kofesiakom dengan judul Anggota Satlantas Polres Bukit Tinggi hadang seekor sapi kurban yang kabur saat akan disembeli Kofesiakom, tanggal 20 bulan 7 2021 Dilansir dari Kofesiakom Seekor sapi kurban di Masjid Baitul Amin, Polres Bukit Tinggi kabur sebelum disembeli Selasa tanggal 20 bulan 7 2021 Peristiwa kaburnya sapi kurban itu pun direkam anggota Satuan Lalu Lintas Atau Satlantas Polres Bukit Tinggi dan diunggah ke media sosial Dalam video yang viral itu terlihat sapi kabur ke Jalan Sudirman Bukit Tinggi Dan juga terlihat anggota Satlantas yang menghadang sapi tersebut Diketahui sapi itu kabur saat akan disembeli pada selasa pagi sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat Kasup Bakumas Polres Bukit Tinggi AKP Robert Sitinjak saat dikonfirmasi membenarkan kejadian tersebut Emang benar dan tidak ada yang luka saat menangkap kembali sapi kurban itu, kata dia Dalam unggahan video lain, juga terlihat anggota Polres Bukit Tinggi mengejar sapi kurban itu di Jalan Sudirman Hingga akhirnya sapi itu bisa ditangkap kembali dan disembeli Lihat artikel asli, link di deskripsi, thanks to kofesia.com